Ya masih bersama kami di segmen Market Bus di Power Breakfast dan sebelum kita berdiskusi lebih lanjut terkait dengan peluang pasar di hari ini, kita lihat lebih dahulu sejumlah agenda ekonomi pada hari ini. Di mana terpantau ada Malaysia yang akan merilis data PDB di kuartal 3, kemudian Hong Kong ini juga terpantau akan merilis data terbarunya, kemudian ada neraca anggaran dari Federal Amerika Serikat, PDB Inggris, IHK Jerman dan juga Prediksi Ekonomi Eropa. Nah, kemudian dari emiten? Dari emiten begitu ya ada ADCP, RUPS, PNGO, KUM Dividend Tunai Interim, begitu pula dengan SGRO, Depo, DPS Dividend Tunai, AMOR, Pembayaran Dividend Tunai, ITMG, MLBI dan juga IATA. Cukup banyak agenda emiten yang bisa diperhatikan di hari ini. Oke dan sentimennya juga cukup banyak ya, kita akan bahas bersama dengan Mas Kenji yang sudah join bersama kita melalui video conference. Mas Kenji ini adalah Head of Business Development PT FAC, Sekuritas Indonesia. Mas Kenji selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Mbak Pisa, Mas Wajar. Pagi. Terima kasih banyak untuk keuntungnya pagi hari ini. Mas Kenji, data inflasi dari Amerika Serikat yang dinantikan sudah rilis di bawah 8%, gitu ya. Di bawah estimasi artinya disambut positif karena kan yang diharapkan adalah inflasi yang turun gitu ya di Amerika Serikat. Nah Wall Street melesat cukup signifikan, Dow Jones 3%, hampir 4%, 3,7%, kemudian S&P 5% tadi ya, kemudian Nasdaq yang paling signifikan 7%. Nah bagaimana Anda melihat fenomena Wall Street penutupan dini hari tadi? Nah oke, jadi data inflasi US ini sebenarnya diterlepas dari animo KTTG20 ya. Sebenarnya kalau dari investor dan pelaku pasar emang menunggu-nunggu banget nih. Kenapa? Karena memang kita harapkan kebijakan hawkis dari the Fed beberapa waktu kebelakangan itu akan capai mulai cooling down. Di mana targetnya, target tergerak adalah inflasi turun dulu di bawah 8% dan terbukti kemarin data inflasi US menunjukkan 7,71% ya untuk inflasinya. Nah ini menjadi sentimen positif sendiri. Kita bisa lihat dari regional juga, dari Amerika, dari Eropa, dan juga tentunya ini akan jadi stimulus ya atau sentimen positif buat domestik. Tidak bisa. Oke, tapi apakah kemudian sebahagia itu investor atau pelaku pasar melihat data inflasi yang terbaru yang sudah dikeluarkan sehingga akhirnya lonjakan dari berbagai bursa tadi cukup luar biasa Mas Kenji? Yes, korelasi utamanya adalah the Fed yang kita harapkan tidak lagi terlalu agresif dalam menaikkan suku bunga atau membuat kebijakan-kebijakan moneter lain ya. Yang kita prediksi, the Fed, andaikan pun dia akan tetap menaikkan suku bunga untuk makin menekan inflasi lagi, itu kemungkinan tidak sampai 50 basis point. Kemungkinan masih di area 25 basis point atau minimum lah kalau boleh kita bilang. Tentunya ini info bagus untuk negara-negara lain gitu. Sekarang kebijakan-kebijakan dari the Fed tidak terlalu ketat sehingga domestik bisa lebih tumbuh dalam ekonomi. Oke, berarti kebijakan the Fed selama beberapa periode ini menaikkan suku bunganya berhasil ya menekan inflasi? Betul, ini akhirnya in the end walaupun sebenarnya diharapkan dari kemarin-kemarin gitu ya sebelum sampai ke level ini suku bunga US gitu sehingga BI sendiri kan juga menaikkan suku bunga. Tapi ya, better than ever kalau kata teman-teman gitu ya. Jadi ya kita harapkan ke depannya bisa lebih menekan inflasi lagi sehingga market pun ya semakin ribon sih buat bisa. Oke, agresivitas dari the Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat untuk menaikkan suku bunga tampaknya akan tertahan tapi bukan berarti tidak dinaikkan. Yang tadinya ada kemungkinan 75% lagi mungkin sudah menurun jadi di bawah 50 basis point maksud saya ya. Oke, nah ini juga bukan hanya Wall Street yang menanggapinya dengan melesat gitu ya tetapi juga ada penutupan dari bursa Eropa dan yang terpenting pagi hari ini adalah Asia. Rata-rata naik signifikan Nikkei, Tokyo naik 2,7 hampir 3 persen, Hang Seng yang beberapa waktu belakangan sering turun ini malah naik hampir 5,5 persen. Kemudian Shanghai, Street Times juga rata-rata naik di atas 1 persen lebih gitu. Nah, bagaimana bursa efek Indonesia atau IHSG nanti akan menerjemahkan sentimen positif dari eksternal ini? Karena kemarin kita tutup, bisa dibilang anjok ya. Kalau dari IHSG, betul-betul Mbak Risa. Nah, ini saya rasa ini sentimen yang kita bisa harapkan untuk bisa membuat rebound dari market kita pada hari ini begitu. Khususnya untuk emerging market memang ini sentimen yang selalu boleh saya bilang sangat bagus dan ditunggu-tunggu. Karena at least jadi kita di regional dan di domestik masing-masing itu kita bisa ambil kebijakan yang supaya growth-nya lebih bagus gitu. Jadi, tidak terlalu ketat lah kebijakan moneter secara dalam negerinya karena the Fed pun kita harapkan lebih dovish sekarang. Oke, jadi kebijakan yang diharapkan bisa tidak terlalu ketat. Ini berarti untuk otoritas moneter ataupun fiskal. Tapi, dari kacamata pelaku pasar atau investor nih, Mas Kenji melihat data tadi, kemudian ini belum buka pasarnya. Apa yang perlu dipersiapkan atau perlu dicatat terlebih dahulu sebelum nanti mulai trading? Nah, kalau udah ada sentimen-sentimen bagus atau dalam arti positif seperti ini, sarang saya investor meresiakan amunisi lagi nih untuk keker-keker yang secara teknikal. Ini kan kita juga masuk kuartal empat, menjelang window tracing. Big cap masih jadi daya tarik sendiri menurut saya. Finance, walaupun tadi ada statement dari Musri Mulyani, kita tahu. Tapi, secara saham sendiri beberapa masih lumayan menarik, Mas. Komoditi masih oke juga. Jadi, siapkan amunisi untuk kita bisa entry lagi. Oke, jadi untuk menjelang window tracing akhir tahun, big caps gitu ya, khususnya banking dan komoditi? Yes. Oke, Mas Kenji, ini kan kita mau menyambut perhalatan yang besar gitu ya, pekan depan di Bali, KTT G20 puncaknya gitu. Sektor mana sih yang jangka pendek bisa menjadi sorotan utama? Tadi sih ada informasi terkait Bluebird gitu ya, yang akan lalu-lalang juga di perhelatan itu karena disewa oleh pemerintah untuk mobilitas dari delegasi-delegasi yang hadir gitu. Dan kalau kita perhatikan pergerakan dari saham BERT ini juga cenderung mengalami kenaikan. Dan disertai dengan kinerjanya kuartal ketiga dari sisi pendapatan dan juga laba bersih yang sebelumnya di periode yang sama di tahun 2021 itu rugi gitu ya. Menarik nggak mencermati emiten transportasi seperti BERT? Oke, kalau sebenarnya kita fokus dulu untuk KTT G20 ini kan sebenarnya ada tiga topik yang akan dibahas dari Indonesia sebagai negara presidensi gitu ya. Yang pertama ada transformasi digital, ada aksitektur kesehatan, dan juga ada energi bersih. Memang dengan dipakainya armada dari BERT atau Bluebird sendiri ini ya tentu sentimen positif bagi emiten gitu. Tapi kalau dari sisi transportasi, kalau saya lihat saham-saham yang berkorelasi dengan kendaraan listrik memang belum terlalu signifikan gitu. Tapi yang bisa kita highlight, apa yang kita highlight justru saya rasa dari sisi teknologi. Nah ini digital transformation ini kan memang isunya belakang ini sering sekali kita temui gitu ya. Nah ini untuk emiten teknologi ini saya rasa bisa membawa opsi atau potensi cuan baru dari bagi emiten-emiten tersebut dengan artinya KTT G20 ini. Dan kita harapkan transportasi untuk mid-sampai long term saya rasa masih oke, tapi kita bisa harapkan juga dari teknologi another rising star nih. Oke, transportasi bisa dilihat juga tapi ada teknologi. Tapi sebelum saya galis dikit teknologinya, BERT sendiri Mas KENG ada target tidak yang mungkin bisa disarankan? Kalau BERT sendiri secara teknikal ya Mas Wajar ya, memang kalau sekarang ini kan sudah masuk area resisten gitu. Nah saya rasa sih kita bisa tunggu atau bisa mulai buy on witness, kita mulai akumulatif buy sedikit-sedikit lah kalau nanti memang ada koreksi wajar dari harganya, harga saham. Oh lebih baik by on witness ya, karena kenaikannya satu bulan terakhir juga sudah 18 persen, jadi beli di harga bawah saja ya. Momennya berarti belum saat ini Mas KENG. Kalau teknologi Anda lebih menyorot saham apa? Kalau saham-saham teknologi sih belakangan, ya? Ya silahkan Mas KENG. Kalau saham-saham teknologi, lebih ke saham apa? Nah untuk saham-saham teknologi, kita bisa coba lihat dari, ini sih sebenarnya berkaitan dengan dari M-Tech, M-Tech juga cukup menarik kalau kita lihat sekarang, karena ya ini juga ada sentimen dari pemegang hak siar untuk World Cup begitu. Nah kalau kita lihat dari market cap-nya sendiri, BCII cukup menarik, tapi saya masih lebih ke arah M-Tech. Kenapa? Karena ya untuk aktif sampai end of year, saya rasa kinerja emiten akan baik karena memegang hak siar tunggal, seperti itu. Nah habis itu ada lagi yang kita bisa coba intip-intip nih. Berapa target untuk M-Tech saat ini kan selama sebulan terakhir naiknya 15,51 persen. Dekal satu minggu terakhir naik 6,71 persen. Jadi ini menguat karena sentimen World Cup juga ya? Betul, itu yang sekarang sebagai pemegang hak siar tunggal, kalau untuk target mungkin jangka pendek sampai menengah kita ke level 2.100 dulu. 2.100, wow. Ini 1.750 masih oke lah ya kalau ada target ke 2.100 jangka pendek dulu ya? Yes, betul. Oke, selain M-Tech tadi untuk yang teknologi? DCII ya tadi ya? DCII, betul. DCII juga cuma memang sekarang masih sideway. Kalau ini saya memang untuk short term trading saja, tapi MTDL ini cukup menarik. Kita ke MTDL ya? Yes, MTDL menarik sekarang masih di M-Tech. Ya, di 5.90 berarti target? MTDL target kita ke 700. Kita ke 700 target terdekat, Mas Wajar. Beli di current price 5.90? Yes, masih bisa. Kita target untuk short term lah, at least sampai ke 700. Oke, sampai ke 700 ya. Lego. Baik. Boleh. 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 Boleh.